Ibadah apa yang bagus dilakukan saat 10 hari pertama Zulhijjah? Dalil bersifat umum sehingga mencakup semua amal ibadah, dianjurkan. Tapi ada yang lebih dianjurkan, yaitu pertama berpuasa, terutama puasa 9 Zulhijjah. Yang kedua memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Karena Nabi SAW mengatakan, فَاَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ تَحْلِيلُ وَتَّكْبِيرُ وَتَّحْمِدُ Perbanyaklah ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Akan tetapi tidak ada riwayat khusus dari Nabi SAW soal lafaznya. Hanya saja yang masyur dari sahabat, mereka membaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Itu perbanyak. Sejak kapan? Sejak 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kapan dan dimanapun. Dan dianjurkan bagi kaum laki-laki, dikeraskan. Dan apabila masuk tanggal 9 Zulhijjah, Ba'da subuh, Dianjurkan mulai dibaca setelah sholat. Setiap selesai sholat 5 waktu, Mulai tanggal 9 Zulhijjah, Ba'da subuh, Sampai Ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Dianjurkan setelah sholat. Dan akhir waktu takbir adalah Tanggal 13 Zulhijjah ketika terbenam matahari. Jadi takbir Zulhijjah itu Lebih panjang daripada takbir Idul Fitri. Idul Fitri waktunya singkat, Hanya mulai. Masuk satu syawal ketika terbenam matahari, Sampai imam Mulai melakukan sholat. Adapun takbir Idul Adha 13 hari. Cuma mulainya dilakukan setiap habis sholat, Itu Ba'da subuh tanggal 9 Sampai Ba'da asar tanggal 13. Kata Syekh Ibn Ubas Rahimahullah, Ini berdasarkan ijma' para sahabat. Dianjurkan untuk dikeraskan. Tapi tidak dianjurkan dengan satu suara menyerupai kor. Atau ada yang komando, kemudian yang lain mengikuti. Tidak dianjurkan seperti itu. Begitu pula jemaah sekalian, Tentunya berkorban. Ini amalan yang sangat agung, yang sangat ditekankan. Dan dibalik berkorban itu juga, Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Seperti orang yang niat berkorban, Dia tidak boleh memotong kuku, Rambut, seluruh tubuh, dan kulitnya. Mulai dari tanggal 1 Tulejah, Sampai hewannya disembeli. Nah orang-orang yang Menyembeli di daerah lain, Dia harus pastikan, Sebelum dia potong Bagian Kukunya atau rambutnya, Dia tanya dulu, Hewan saya sudah disembeli belum? Itu pun pada dasarnya tidak disunahkan, Mengirim Hewan korban ke negeri lain. Termasuk sunnah, Kita sembeli sendiri. Dan bahkan kita Dianjurkan makan walaupun sedikit. Lebih banyak kita sedekahkan, Itu lebih bagus. Tapi kita tetap dianjurkan Makan darinya. Kalaupun kita tidak menyembeli, Paling tidak kita saksikan. Kecuali mungkin ada hal-hal yang bersifat darurat Di negeri lain, Dan kita tidak punya lagi Yang bisa dikirim ke sana, Kecuali itu. Maka semoga tidak mengapa, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semoga terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang terima kasih.